Intro Para pemuda yang tergabung dalam Seka Teruna Teruni di tiap banjar begitu antusias menyiapkan karya Ogo-Ogo terbaik mereka menjelang Festival Kasanga dan juga Hari Raya Nyepi yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Beragam karakter Ogo-Ogo akan mengikuti lomba pada Festival Kasanga mulai tanggal 1 hingga 3 Maret yaitu dengan Pakem Hindu Bali di mana karakter Ogo-Ogo memakai aksesoris dengan ornamen dan motif khas Bali. Menurut Mada Sudiat Mika, salah satu juri dalam Festival Kasanga, tahun ini terdapat 160 Seka Teruna yang mengikuti lomba. Dia menilai pembuatan Ogo-Ogo setiap tahun semakin kreatif. Bahkan kali ini menggunakan bahan alami dan daur ulang. Pertengahan tahun 2000-an itu sudah pakai setiap hukum waktu itu. Mungkin mengingat, karena setiap hukum itu tidak ramah lingkungan, jadi kita berubah medianya ke ramah lingkungan. Nah sekarang anak muda itu tidak tertamat dia dengan pemakaian bahan itu. Dia justru dengan bahan alami, dia lebih banyak dapat berkreasi. Inilah karya Seka Teruna Eka Laksana dari Banjar Gaduh Sesetan dan Pasar Selatan menampilkan karakter Ogo-Ogo bernama Brangti yang bermakna sakit hati mendalam dan pemberontakan. Karya ini mewakili kegelisahan akan kerusakan alam. Beragam karakter Ogo-Ogo dibuat dari 70% bahan alami, seperti rotan hingga kertas. Ada bambu yang sudah dibelah-belah, yang dianyam. Dan yang ketiga itu untuk material dari finishing, mungkin ada bahan-bahan alami seperti serbuk kayu, serbuk bambu, serbuk kelapa yang sudah kering, sama kopi. Serbuk kopi seperti itu. Dan seperti ini ada lemur, ada kuaci, seperti itu. Antusiasme juga diperlihatkan para pemuda di kota Denpasar yang tergabung dalam Seka Teruna Setia Dharma Kerti, Banjar Kaja, Denpasar Selatan, dengan karya Ogo-Ogo mereka yaitu Nirguna. Banyak banjar yang sudah membuat gogoh dalam artian bahwa pemuda semua di Bali itu antusias untuk melestarikan tradisian budaya, itu adalah gogoh. Karena itu kan tradisi kita juga, kerusakan kita sebagai generasi budaya, siapa lagi yang mengaturkan itu seperti itu. Jadi sangat antusias, dari pemuda semua di kota Denpasar, Bali sebuah sekat antusias. Selain ide yang orisinil, kreativitas dan rancang bangun serta proporsional Ogo-Ogo, tim juri juga menilai pertunjukan. Di mana, para anggota Seka Teruna diminta mengangkat dan menggoyangkan Ogo-Ogo yang diiringi irama Balai Ganjur. Nantinya, tiga Ogo-Ogo terbaik dari tiap kecamatan akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 20 hingga 30 juta rupiah, serta 12 Ogo-Ogo dari empat kecamatan juga akan berparade di kawasan catur muka kota Denpasar. Dari kota Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Mewatakan.